Bikin bulu kuduk berdiri, Pevita Pierce ceritakan pengalamannya tidur menjelang maghrib yang bikin dirinya trauma ada apa. Pevita Pierce merupakan pemain film layar lebar yang eksis hingga kini. Ia menceritakan pengalaman tidurnya yang membuat trauma sebelumnya ia mengaku tidak pernah ngilar saat tidur. Tak hanya itu, ia juga hafal dengan mimpi-mimpinya secara detail. Ia mengaku kerap bermimpi hal-hal aneh menurutnya. Bahkan ia pernah mimpi paling aneh yang buatnya merinding. Melancir dari weekend.id Gak ngiler, ngigo. Kata Pevita Pierce di Youtube Gue itu hafal mimpi-mimpi gue tadi malam. Kayak gak mimpi, gak tau mana mimpi, mana beneran. Lanjutnya Pernah suatu ketika Pevita Pierce seolah terbangun dari mimpinya dan segera duduk di ujung kasur. Namun dia tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Ya, Pevita melihat tubuhnya sendiri sedang tertidur pulas. Dengan gesit dia berusaha membangunkan asistennya. Sayang yang terjadi adalah tangan Pevita tidak bisa meraih tubuh asistennya. Pernah sekali bangun dari mimpi gue, gue duduk di ujung kasur dan gue ngelihat badan gue lagi tidur. Terus gue bangunin asisten gue, kayak please bangunin gue, tapi badan gue gak tebus badan dia. Lanjutnya Tentu saja hal itu membuat dia ketakutan dan mengimbau untuk tidak tidur di waktu maghrib. Pesan gue percaya gue, jangan tidur kalau mau maghrib, tutup dia. Terima kasih telah menonton!